Intro Halo Brovers, kita kasih ke trailer kedua breakdownnya nih Setelah sekian lama kita vakum, sekitar 2 mingguan akhirnya Coksu turun gunung lagi buat breakdown Godzilla X-Kong The New Empire Kira gue teh ini bakalan final trailer gitu ya Tapi ternyata ini trailer kedua Berarti nanti di bulan Maret akan ada final trailernya dan TV spotnya juga cuy Biasanya tuh kalo film sequel tuh cuman 2 kesempatannya ya cuy Dari trailer 1 langsung tabrak final trailer Atau biasa juga kayak gini Trailer 1 dulu, trailer 2, final trailer baru TV spot Jadi ada tambahan 1 trailer lagi kayaknya nanti ya Anyway buat yang belum nonton trailer kedua ini gila sih hati-hati cuy Soalnya bener-bener sama banget sama video gue yang bocoran alur itu Karena ya gak tau kenapa emang banyak banget yang mirip semua gitu Maka dari itu untuk video ini gue akan kasih text spoiler warning Untuk kamu yang gak mau tau ceritanya seperti apa Karena jujur trailer kedua ini sangat-sangat major spoiler guys isinya Seperti biasa pasukan Brovers spam like dulu biar FYP Dan subscribe sama loncengnya agar tidak stuck Hikuzo, welcome back to clip on X breakdown Oke pada scene pertama kita diperlihatkan piramida mesir yang tiba-tiba ambles ke bawah Karena ada biang titan muncul dari bawah tanah Adegan ini kalau menurut bocoran yang kemarin kita bahas Sebenernya ini berada di tengah-tengah film Dimana Kong dan Godzilla akhirnya bertemu lagi Dan kondisinya disini Kong sudah menggunakan gauntlet Sedangkan Godzilla sudah mencapai mode evolve Baru deh diperlihatkan Godzilla sang penguasa bumi Kalau kita perhatikan disini Godzilla sudah mencapai mode magentanya Yang terlihat sepertinya baru saja sampai di Cairo, Mesir Sedangkan pada scene berikutnya diperlihatkan kedekatan sekaligus kepekaan Kong Terhadap manusia yang semakin meningkat gitu lah ya Sepanjang adegan ini terdapat dialog dari Dr. Aileen Andrews Yang mengatakan kalau selama berabad-abad terdapat keharmonisan Para titan menjadi pelindung alam Sedangkan para kera-kera raksasa menjadi pelindung manusia Nah ini sudah memperjelas ya Kalau para suku Iwi ini menyembah Kong sebagai dewa Karena memang ras primata suram ini menjadi pelindung mereka selama turun temurun Jadi wajar banget kalau hal itu akhirnya diturunkan pada suku Iwi Yang berada di Skull Island dulu Baru deh disini kita akan mendapat elemen manusianya cuy Yang dimana sosok dia merasakan hal buruk akan terjadi Berkaitan dengan kehancuran dunia Apabila itu semua tidak dicegah dari sekarang intinya Dari semua penglihatan GI ini Bakal kita pause frame per frame Karena konciannya tuh disini cuy Pertama terdapat Godzilla yang masih dengan bentuk originalnya Dipenuhi dengan listrik seperti layaknya nuclear mode Tapi ini bedanya dia melontarkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar Dan warnanya ya biru gitu ya cuy Dari sini saja sudah major spoiler ya Karena pada bocorannya terdapat sebuah kisi-kisi Kalau Godzilla nanti akan dapet saluran energi listrik dari negara Perancis atau apa gitu Pokoknya dia bakal nyedot energi listrik gitu lah Itu sebabnya ia akan mempunyai kekuatan yang mirip dengan nuclear mode Namun versi ekonomisnya gitu lah ya Karena pakai tenaga listrik bukan nuklir Dari sinilah frame yang bakal jadi calon viral nih cuy Dimana kita akan diperlihatkan Satu luapan es besar di tengah kota Bersamaan dengan pertarungan antara Kong Melawan Skarking Sedangkan Godzilla Sedang berduel dengan Shimo Ya Shimo atau Shimu Diperlihatkan secara jelas disini Dan terkonfirmasi juga ukurannya gede banget cuy Hampir lebih besar dari Godzilla bahkan Bisa kalian lihat disini ya Sudah sangat jelas kalau Shimo sekuat itu Dan pada adegan ini terjadi ledakan yang sangat besar sekali di tengah pertarungan mereka ini Dari sini kalian pasti sadar bahwa adegan ini sepertinya berada di pertengahan menuju final battle Karena sesuai dengan bocorannya dimana Skarking dan Shimo akhirnya berhasil naik ke atas permukaan bumi Sedangkan Godzilla dan Kong mau tidak mau ya harus bertarung di tengah kota dengan mereka Kemudian kita diperlihatkan siluet Titan yang sangat langka Bahkan kayaknya sepanjang trailer pertama trailer kedua Gak ada sama sekali indikasi kemunculannya Namun bisa dipastikan Titan ini hadir Dia adalah Mothra Ya Mothra akan kembali dan sepertinya Vision atau penglihatan Jia Akan terhubung dengan pikirannya Mothra Itu sebabnya Jia sangat mengkhawatirkan sosok Skarking dan Shimo Karena itu semua merupakan koneksi dari Mothra yang berpikir sama Kemudian terdapat 3 signal saat Vision atau penglihatan Jia terbuka Dugaan paling kuat dari kita itu adalah 3 signal pelindung bumi Kong sebagai pelindung manusia Godzilla sebagai pelindung bumi dengan seisinya Sedangkan Mothra ini sepertinya berstatus penengah di antara mereka berdua ya Jadi pas ya The Trinity Monsterverse akan resmi terbentuk di film ini Kemudian terdapat banyak data error dari pihak sistem Yang belum tau ini tuh pihak mana gitu ya Apakah Apex ada lagi Atau justru Monarch ini Karena seperti yang kita tau Nanti di film ini Tetap ada peran manusianya Walaupun tidak dominan Seperti sequel sebelumnya Kemudian kita diperlihatkan Kota yang porak-poranda Semua orang berlarian Nah jika kita perhatikan Banyak sekali es yang tertancap di jalanan Yang menandakan seberapa rebelnya Shimo Jika dalam kendali Skarking Baru udah diperlihatkan mata dari Skarking Yang lagi-lagi nih ya Nih lagi-lagi Gua salfok seriusan dah Matanya Skarking ini Bener-bener terhubung dengan warna matanya Shimo Makin menguatkan teori Kalau Skarking itu memang mengendalikan Shimo Yang ditandai dengan warna matanya yang sama gitu ya Entah itu nanti kekuatannya dari mata Bener gitu ya Kayak sharingan Atau mungkin justru pake alat lain Dan akhirnya Shimo nurut gitu ya Intinya kemungkinan besarnya memang Shimo ini Titan baik Tapi dikendalikan oleh Skarking Dilanjutlah dengan Jia yang akhirnya cerita dengan Island Andrews Diusut tuh sebuah signal yang mereka temukan Yang mengarahkan mereka ke Hollow Earth Kini teknologi buat masuk Hollow Earth tuh ternyata udah beda banget cuy Makanya mereka bisa membuka portal singkat Tanpa harus terkena atau melewati aksis mundi Misi mereka ditemani oleh Kong disini cuy Dan beberapa peneliti monark lainnya Kalau kita perhatikan Di atas Kong Seperti ada sosok yang lagi terbang gitu Mengitari portal itu ya Nah kuat diduga Sosok Titan terbang yang berusaha untuk disembunyikan ini adalah Mothra Kemudian kita diperlihatkan sosok Godzilla Yang penuh dengan energi listrik Dan berusaha menuju signal itu Kalau kalian perhatikan Sepertinya Godzilla yang menggunakan energi listrik ini Merupakan tahapan sebelum menjadi mode evolve Jadi perkiraan gue ini berada di awal menuju pertengahan Nah narasi dari Dr. Aileen Andrews inilah yang membuat gue kayaknya makin yakin Kalau ini film battle-nya tuh gila banget Narasinya begini Godzilla merasakannya Ada sesuatu yang datang Sesuatu yang mereka pun takut Disini Godzilla pun agak jiper Karena mungkin takut Singgah sananya direbut sama Skarking Itu artinya antara signal keberadaan Shimu Atau keberadaan Skarking Yang sangat berbahaya Karena ya Tentunya mereka bisa melengserkan tentunya ya Godzilla ini bisa Jatuh gitu cuy Dari puncak para Titan Dilanjutlah pada adegan dimana Kong bertemu dengan Suko Dari sini Suko akhirnya mengajak Kong Atau mengantar Kong ke markas paguyuban Primata Suram Dimana Kong disitu tentu terkejut Karena ada banyak sekali ras yang berada di Hollow Earth Namun nyatanya itu bukanlah sekedar signal untuk Kong dan Godzilla Namun ternyata itu adalah aba-aba Atau ajakan untuk berperang besar Yang dilancarkan oleh Skarking Dipertemukanlah nih Kong dengan Skarking Yang akhirnya terlibat pertarungan singkat Disini Kong kalah telak Karena Skarking lebih mahir dalam bertarung Apalagi dia pakai pecut Terlebih lagi Kong dibuat terpojok Karena kehadiran Shimu Yang berada di markas Skarking Jelas disini Kong ada rasa takut gitu ya cuy Sekaligus Parno Karena kan berbentukannya tuh Serem gitu ya Mirip kayak Godzilla Dan karena pernah Dibejek gitu ya Dadanya sama Titan sejenis Godzilla ini Disini Tangan Kong terluka parah Dan akhirnya Kong dinyatakan kalah telak Dari sinilah Doktor Aileen Andrews Dan beberapa ilmuwan lainnya Sadar kalau Kong Gak bisa melawan Shimu dan Skarking sendirian Apalagi kapak Kong Sepertinya sudah terkena Counter Dengan nafas Frozen-nya Shimu Baru deh diperlihatkan Godzilla Evolve dan Kong Yang menggunakan Gauntlet Bekerja sama Ngebantai pasukan Skarking Langsung dikandangnya Sesuai dengan bocoran yang ada Dari sini Masuk deh Kita diperlihatkan Final Battle Ya betul sekali Final Battle-nya berada Di Rio de Janeiro Brazil Lagi-lagi ini sudah dibocorkan di Reddit Dan udah Gua bahas juga Tapi gua gak ekspek bakal sedasyat ini sih Ya Shimu nyembur Frostbreed-nya Dari bawah laut Dari dasar laut gitu ya Sampai tembus ke langit cuy Sampai Laut di sekitarnya pun Beku gitu cuy Anjir Kacau sih Kemudian diperlihatkan pertemuan Kong Dengan Godzilla Namun pertemuan ini Tidak berlangsung lama Karena mereka mau gak mau Harus akur dulu kan Tentu saja Tujuannya itu Satu Untuk mengalahkan Skarking dan Shimu Waduh Waduh Kalau punya Musuh yang sama Emang biasanya tuh Langsung Kerkom gitu ya Guys ya Baru deh diperlihatkan Pertarungan antara Skarking dengan Kong Ini kacau sih Kalau kalian Slow-mo Ternyata Suko nih dicekek gitu cuy Amas Skarking Nah disini Kita sempat diperlihatkan juga Suko Dan juga Dogue Dan juga beberapa Titan lainnya Yang kayaknya memang Berada di kubunya Si Godzilla Itu terlibat Pertarungan di 0% Graffiti Dan ya Ini sesuai lagi Dengan bocoran yang Sebelumnya gue jelasin Bahwa nanti bakalan ada Adegan Nol Graffiti Nol Graffiti cuy Dan Ya gue gak ngerti tuh Caranya Mereka ngebuat Adegan Vixen Kaiju Nol Graffiti tuh Kayak gimana Gak ngerti gue tuh cuy Uget-uget Kayaknya di udara Cuy dia Baru deh Baru deh kita diperlihatkan Kong yang akhirnya Menggunakan Gauntlet Untuk hadapi Sosok Skarking Kita juga dapat Melihat Kehebatan Kong Dengan Sarung tangan Yang ini cuy Fungsinya juga Diperlihatkan Dimana si Kong ini Ternyata dapat Peningkatkan Kekuatan Dan kecepatan Trailer ditutup Dengan Godzilla Dan Kong Yang akur kembali Di Cairo Mesir Dan banyak yang Berteori Kalau di dekat situ Ada Mothra Yang melarai Mereka berdua Jadi udah Semakin jelas nih ya Kalau Shimo ini Bakalan Ope banget cuy Bener-bener Bakal Gontok-gontok Anama Godzilla Gila keren banget sih ini Terus juga Ada adegan Dimana si Skarking itu Ditoncok cuy Benet Nama si Kong Anjir giginya Copot bro Kira-kira itu tadi Adalah detail Yang kita dapatkan Dari Trailer kedua Godzilla X Kong The New Empire Kalau ada detail-detail Tambahan Silahkan cantumkan Saja di kolom komentar Nanti kita pin Buat informasi Tambahan ke yang lainnya Jangan lupa subscribe Aktifkan juga loncengnya Karena Ya Bakalan banyak info Terkait dengan Godzilla Ya cuy ya Karena ya udah Menjelang Perilisan cuy Udah dikit lagi cuy Sepulang lagi Nggak nyampe kayaknya Mungkin segitu dulu Gue Klipponex Pamit undur diri And I'll come see you Next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax